Hai bagaimana kabar gembira tentang kehamilan anak yang maka itu suatu direncanakan atau memang yang tidak direncanakan akhirnya di momen ke-3 eh Alhamdulillah ya kita kita tahu ini juga tapi memang kita berdua pengen punya anak tiga gitu tapi Allah baru kasih sekarang ini sekarang usia kandungan di 18 minggu 14 minggu kemarin kita cek ke dokter kita tanya jenis kelamin dokter udah WSG tapi dia bayinya masih nutupin masih nutupin gitu jadi kita belum bisa tahu nih laki-laki apa perempuan tapi kalau buat saya sama Ica yang penting sehat itu dan kemarin pasti cek dokter grafik pertumbuhan juga bagus ya jadi sesuai dengan target dan ukuran dokter lah untuk usia 18 minggu gitu ya mohon doanya aja semua teman-teman insyaallah kalau pengen sih pengen ya pengen tapi kalau memang dikasih cowok lagi ya enggak ada masalah lah lebih rame rumah kalau cowok tiga-tiganya kan tapi kalau memang dikasihnya perempuan waduh itu Alhamdulillah banget ya ya memang saya pengen pengen banget punya anak perempuan Rendra juga ya Rendra juga pengen punya adik perempuan tapi kan penentuannya bukan di kita ya dan Allah yang menentukan kan jadi kita lihat nanti bagaimana keputusan yang Allah berikan kalau saya sama Ica sih mau laki-laki perempuan yang penting dia sehat lah gitu tapi awal tahun mungkin saat kau ternyata hamil itu mungkin ada rasa keberapa kenapa awal tahu jadi sebenarnya kalau ditanya taunya itu kapan memang sebelum hari heightnya gitu jadi kayak lima-lima 6 hari lah biasanya kadang kadang test pack itu setelah ya setelah telat ini kita memang sebelum gitu karena rencananya kita mau ada pemeriksaan rutin untuk diri kita sendiri cuman iseng lah gitu kewetit mungkin memang itu ya Ken kalau misalkan dia tanya kayaknya feeling ibu kali ya yang tiba-tiba ada keinginan untuk beli test pack akhirnya teslah gitu tapi nggak menyangka juga kayak wah Alhamdulillah ternyata garis 2 gitu waktu pas beli pun juga sebetul awal belum ngomong kadu deh emang karena keinginan sendiri aja kayak buat beli dulu deh gitu terus pas ternyata hasilnya garis 2 barulah di momen itu mau ngasih tadi mau ngasih tahu kadu di duluan nih gitu kan cuman ada anak-anak kan kayak jadi sekalian deh gitu direkam mau ngeliat di reaksinya gimana karena kebetulan sebenarnya sehari tadi sebelum kita tes ya kita ke acara kikah ya jadi kita ke acara kikah anaknya Riana Dea disitu memang rendah juga sempat ngomong kayak abang sama abang sama Malik mau punya adik lagi gitu ternyata pas tes itu Alhamdulillah positif positif itu ada bedanya nggak sih Kak Ica namanya dua kemarin di mual-mualnya sih ini lebih terasa mual di trimester pertama ini kan Alhamdulillah sekarang udah trimester kedua trimester pertama tuh lebih mual dan lebih mungkin karena ditambah juga sambil ngurus anak kan kalau waktu kehamilan Rendra kan yang diurus kehamilan aja gitu terus kalau waktu hamil Malik Rendra aja gimana sekarang ada Rendra dan Malik yang udah sekolah terus ada mualnya juga gitu jadi mungkin lebih lebih disitu sih jadi dari kemarin lebih banyak istirahat ya Iya jadi lebih istirahat di rumah terus juga dokter juga bilang kalau misalkan capek istirahat gitu tapi Alhamdulillah masih bisa makan masih bisa minum jadi masih bisa ada yang masuklah gitu dengan kabar itu Kak yang yang pertama nangis terkejut kayak gitu karena pengen punya adik gitu gimana ya ya terharu pas diri sendiri ya jadikan pas habis tes itu kayak nggak nyangka gitu kan nggak nyangka terus sempat bingung kayak ini beneran nggak ya gitu karena kalau pengalaman sebelumnya itu kan kita tes itu setelah tahu telat beberapa hari gitu kan ini ini beneran gak ya takutnya hasilnya bohong nih gitu jadi antara yakin gak yakin sebenarnya gitu tapi makanya sampai akhirnya itu tuh beli beberapa alat tespek gitu untuk meyakinkan bahwa hasilnya tuh sama semua dan ternyata pas dilihat hasilnya bener-bener sama semua gitu barulah setelah tes berapa kali itu memutuskan untuk ngomong ke kadode dan anak-anak gitu itu rendahnya nangis kita nggak nyangka juga dia nangis kita orangtuanya yang terharu gitu terus pas ngeliat rasirendra bener-bener terharu dan dia seneng kita juga jadi terharu lagi ya dia memang itu apa mudah terharu gitu hatinya kalau ditambah dia udah lama banget yang punya ya jadi ini bahagia banget kalau buat rendah sih kebahagiaan banget itu iya ya mereka ya iya jadi kalau kalau sekarang udah diajak ngobrol terus nih yang diperutkan adeknya sebelum tidur diajak ngobrol di ngaji iya bahkan Malik udah ngasih nama nih namanya deru namanya adek baru mereka kasih nama jadi kalau sekarang deru gitu karena singkatan adek baru adek baru kita belum-belum ada nama sebenarnya mereka udah coba kasih nama gitu ya mereka kadang udah berdebat sendiri karena kan kalau rendah ingin anak perempuan ingin adiknya perempuan Malik ingin adiknya cowok cowok bisa main bola ya main bola katanya terus akhirnya mereka udah mulai nanti kita kasih nama siapa ya gitu mereka jadi udah mulai simpun cari-cari nama gitu iya udah kalau misalkan perempuan ini kalau laki-laki ini gitu tapi semangatnya mereka kelihatan lah gitu ya Wah mau ada adek lagi nih kan sebenernya kan sebelum ini Ica juga pernah hamil 2019 tapi kan ya kugur dan itu juga mereka tahu gitu itu Ica hamil situ tapi yang sekarang gitu udah 18 minggu Alhamdulillah mereka semangat banget lah gitu yang kita kasih lihat juga kan hasil usg-nya rekamannya seperti apa jadi pas kita bilang adeknya udah mulai gerak udah ada nih tulang punggungnya gitu-gitu mereka udah semangat banget gitu sejauh ini sih enggak ada ya yang spesifik banget ya spesifik apa ya biasa aja sih kalau Ica ya Hai kalau yang saya lihat sih itu kalau kemarin-kemarin memang mualnya agak lebih ini aja sih tapi kalau ngidam kayaknya semua dimakan aja kalau sih Oh paling Ica tuh lebih seneng lebih seneng jadi seneng nontonin orang makan ya Oh iya seneng nontonin orang makan sama drakor ya hahaha tapi pernah ada satu momen dimana kakak pengen dalam seminggu makan itu doang apa tuh ya yang waktu habis ulang tahun temennya abang udah itu aja terus tuh yang ditanyain tapi itu doang sih sih nggak ada kayaknya kalau berat badan itu udah 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 naik udah naik tapi memang kalau ditanya apakah banyak enggak juga itu karena memang dia lari ke janinnya jadi kemarin alhamdulillah pasti cek juga janinnya secara ukuran dokter bilang bayinya besar gitu jadi memang kayaknya mengulang sejarah Renka dan Malik ya ya waktu hamil kan naik juga nggak terlalu banyak waktu Renka dan Malik jadi kayaknya sekarang kayak gitu juga yang penting bayinya sehat lah Mas Ude dan Kak Eja kan tadi sempat bilang memang pengen punya tiga anak baru dikasihnya sekarang mungkin ada alasan khusus nasi kenapa punya tiga anak mungkin orang mau dua mungkin program pemerintah atau mungkin mau saya dua besodara dan saya merasa sepi gitu jadi saya merasa dua tuh sepi di rumah gitu ya apalagi kalau ya kalau saya sih pengen saya kan suka rame ya saya bilang sama Ica minimal tiga deh gitu ya ya kan kalau memang bisa punya kalau bisa empat atau lima ya boleh juga gitu ya tapi minimal lebih dari ya tiga lah minimal tuh eh karena kalau saya merasa karena dua orang saudara tuh sepi aja kalau berdua Mas deketan lagi ya jaraknya ya jadi mudah-mudahan sehatlah Insya Allah jauh ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang udah mulai dikurangi dari kerejaan kalau kegiatan sih enggak ya sebenarnya masih sama aja paling memang lebih untuk kerjaan lebih dibatasi gitu disesuaikan dengan kemampuan kalau kemarin-kemarin itu memang lebih banyak istirahat karena mengingat memualnya lumayan parah jadi kayaknya daripada takut mengganggu pekerjaan lebih baik istirahat aja gitu supaya pekerjaannya juga sehat gitu tapi ya kalau untuk kedepannya sih mungkin masih terima pekerjaan juga terus kan sambil ngurusin anak-anak juga ya lebih aware aja sih dengan apa kalau misalkan memang udah capek istirahat dulu gitu terus ke anak-anak juga udah mulai diingetin sih kayak Renta sama Malik kalau nanti lari-lari bukan bunda yang ngejar ya gitu jadi kan ada mbak yang bantuin juga jadi nanti dibantuin sama mbaknya karena kan ya ibu hamil kan enggak boleh lari-lari yang gitu-gitu kan terus kalau naik turun tangga juga kalau udah capek istirahat itu itu aja gendong anak-anak juga ada di biar terutama ke Malik sih ya kalau rentakan gendong udah berat itu ayahnya kalau Malik udah diingetin jadi pas kita udah tahu hamil udah bilang Malik maaf ya bunda nggak bisa gendong Malik dulu sekarang gitu karena ada adiknya nah dia karena seneng juga mau punya adik jadi dia ngerti gitu nah terus malah dia kadang kalau misalkan itu dia maunya dipeluk terus dia bilang oh iya bunda kan lagi nggak bisa gendong ya lagi iya kalau dari saya pasti tanggung jawabnya nambah lagi kan terus eh amanahnya juga nambah tapi memang karena ini ini memang rezeki yang Allah berikan jadi kalau saya sama Ica iya berusaha kita jaga sebaik mungkin terus banyak berdoa pasti karena di masa kehamilan ini kan banyak hal-hal yang mesti kita jaga gitu ya baik dari emosi ibunya pokoknya kalau kata dokter tuh bikin bahagia deh si ibu gitu ya dia mau apa terserah dikasih aja yang bikin bahagia pak siap dok ya dia mau belanja apa tunjuk aja bayar pak iya namun ini bahagia namun ini bahagia gitu karena faktor bahagianya ibu hamil ke anak itu ada koneksinya gitu ya jadi ini yang udah punya anak tau lah ya jadi kalau buat saya sekarang bagaimana menjaga kondisi hatinya Ica lah dalam kondisi baik semuanya kondusif gitu ya kalaupun saya misalnya ada ada kerjaan di luar ya saya coba pastikan di rumah juga semuanya baik-baik aja gitu tadi deh dari anak pertama dan kedua itu ada gimana sih siaga nggak sih kemarin sempet tuh seperti apa ngejaga karena kan laki-laki dan ini belum tahu seperti apa sih Kak Dudek tuh kedua anak-anak ini tuh memberikan pengertian ke anak-anak kalau mau punya adik lagi seperti apa iya mereka tuh memang jauh-jauh hari sebelum Ica hamil memang sudah ingin punya adik lagi gitu dan disaat udah punya disaat kita tahu Ica udah hamil nah kita mulai ngobrol tuh ya sama Renda Malik ya kalau nanti bunda ini kan bunda lagi hamil nih kan artinya ada adik di perutnya bunda nih jadi bundanya harus dibikin bahagia ya nak ya gitu bundanya nggak boleh capek-capek ya sejauh ini karena mereka juga bahagia ya jadi mereka Ica bilang sama tuh jadi bisa bisa ngerti merekanya malah kadang mereka ngingetinnya kayak bunda bunda duduk aja bunda duduk aja gitu jadi ngasih pengertian ke anak-anak sih nggak terlalu rumit gitu sekarang karena anak-anak udah bisa diajak ngobrol kan udah bisa diajak diskusilah gitu ya kondisi bunda lagi hamil nak jadi harus kita jaga sama-sama ya gitu ya kalau anak-anak kan kita sudah kasih penjelasan gitu yang hamil tuh perempuan laki-laki nggak bisa hamil jadi artinya kan dia sempat tanyakan kenapa kok yang hamil perempuan gitu ya kan Bapaknya Renda kan juga di usia 8 tahun udah kritis banget iya jadi banyak pertanyaan-pertanyaan nah kita coba kasih pengertian lah ke mereka oh bisa gitu nah artinya kalau kita jadi laki-laki nak kita harus coba jaga nih ibu-ibu yang lagi hamil kayak bunda nih supaya tetap bisa sehat gitu mereka sih bisa ngerti kok kan dari Malik ke yang nanti baby kan jaraknya 6 tahun 6 tahun itu juga Kak Dude seperti apa tuh karena anak kan pasti beda ya pola asumnya gitu mungkin belajar gendong bayi lagi ya nah itu yang saya bilang sama Ica ya barang-barang bayi yang dulu udah nggak ada ya barang-barangnya kan udah jadi kita kasih kan jadi mulai nanti nyicil-nyicil lagi terus ditambah karena kita juga sekarang belum tahu jenis kelaminnya jadi kita harus kayak kalau nanti memang sama perempuan berarti kan barang-barangnya berbeda dari renda dan Malik gitu maksudnya baju-bajunya ya jadi ya itu sih kalau untuk nama sendiri udah kepikiran nama kalau nama fiksi belum ya tapi kemarin sama renda Malik kita berempat udah diskusi nih kalau laki-laki apa perempuan apa namanya eh kenapa sih libatkan anak-anak ya karena biar sayangnya mereka ke adeknya ini udah mulai tumbuh gitu dari sekarang jadi karena ada beberapa kasus kan yang cemburu gitu-gitu karena kita kita coba menghindari itu gitu jadi kita bangun sayangnya mereka tuh dari sekarang ke adeknya yang belum lahir ini kan eh kita biar kita kasih nama yuk namanya apa nih abang kasihnya apa bang ya itu mereka yang berdebat sendiri lah kita libatkan mereka lah pokoknya tapi dimasukkan kemarin mungkin dari kak Ica sendiri ada kayak ini nggak sih manja gitu kan biasanya suka gitu kan kalau hamil kalau gak-gak ngerasain itu gak gak? manja gak kan? waaah 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 kayak gitu-gitu lah naik tangga segala macem kalau sebenernya sih sama aja kok Ikak nih kalau saya lihat dari hamilnya satu dua tiga enggak terlalu berbeda jauh ya sebenernya sih perubahan-perubahanya nih c Например yang ketiga ini memang saya lihat mual-mualnya itu sih yang signifikan terlihat gitu perbedaan dari yang pertama kedua nambah romantis nanti kak 세� sneeze ni anak ketiga ni jadi nambah romantis t6 Oh ya harus, kan harus bahagia, bikin romantis kan Apalagi sebentar lagi mau ulang tahun kan Ica Tidak boleh, taruh disini aja hadiahnya Udah, bisa Berjalanan tahun 2023 seperti apa sih?